Hai tujuannya kemana ini ke tengah danau kolam keramba Apung namanya apa Pak Nampunga Pak Nampunga Terima kasih telah menonton Selamat siang di Dion Mardi Channel Kembali kita pada siang hari ini Kita dari pemerintahan Desa Kondang Jaya Sengaja datang jauh-jauh ke Kabupaten Cianjur Untuk coba berkomunikasi, berkoordinasi sekaligus Itu dibanding tentang usaha-usaha di bidang budidaya ikan tawar maupun ikan keramba Alhamdulillah kebetulan siang hari ini kita dipertemukan dengan pelaku usaha di bidang keramba Yang mungkin kita akan sedikit berdiskusi tentang usaha ataupun juga progres dari usaha budidaya ikan tawar ini Yang insya Allah akan dikembangkan di pemerintahan Desa Kondang Jaya Demi menunjangnya program ketahanan pangan yang digagas oleh Dana Desa Baik, untuk sementara perkenalkan silahkan Pak Andre ya Untuk ini saya selaku pelaku usaha keramba ya Budidaya air power di keramba apung Alham Apung di unit PJB Cirata ya Wilayah wilayah Cianjur Dalam hal ini kebetulan saya punya 6 unit Untuk kolam keramba ya Untuk budidaya nilainya sendiri Saya itu tumpang sari Untuk utamanya saya Dimas sama di pati Dimas untuk utamanya Untuk nilainya itu saya Tumpang sari Tidak di Untuk difokusin di budidaya nilainya Tapi saya kembangin usaha Untuk pembibitan saya juga ada Ya sebenarnya ya budidaya nilai itu Paling gampang Pak Paling gampang Jenisnya juga banyak dikembangin Kalau untuk Bioflake itu Beda emang sama kita Karena kita kan alami ya Ya Kalau di bioflake Bioflake itu Yang dicari Untuk Diperhatikan itu PH nya Kadar air ya Ya PH kadar air Terusnya Kadar oksigen Kadar asamnya Kalau di kita Hampir Karena kan alam ini Pak Ya Dan untuk FCR nya juga di kita Agak-agak Rendah Jadi lebih mudah ya Lebih mudah di bioflake Tapi yang harus di Untuk diperhatikan Bantuk dikontrol itu PH nya Ya Sama Jumlah Mikroorganismenya Kalau di kita Gampang Kalau di keramba Nggak ribet lah Tidak perlu penanganan yang lebih rumit Ya Karena Kita juga Alami kan Tergantung dari angin Kalau di bioflake itu Kalau itu kan biasanya untuk nila Itu kan di 28-30 derajat 32 derajat ya Ada suhunya Suh airnya Itu paling gampang Kalau di bioflake Di kolam darat Itu paling gampang Kurang apa Tinggal pakai Kalau kurang dingin Airnya terlalu dingin Suhunya Pakai heater Oh di kita nggak bisa Alami Alamiah ya Iya Tapi tetap ya Dari sisi Apa disebutnya ya Kalau dari sisi Usaha itu kan Kalau menjual profit Ada keuntungan Ada nilai negatif Dan positifnya Nah kemungkinan Mungkin di bioflake itu Penanganannya butuh khusus Kalau dari sisi panen Ada nggak pengalaman bapak Selain di karambah ini Untuk bioflake itu Lebih mudahnya itu Pembibitan Atau Misalnya Apa ya Untuk Apa Pembesaran Nah Kalau untuk bioflake Hampir rata-rata itu Pembesaran Ya Karena kan Kebutuhan kolamnya juga kan Kecil-kecil Jadi target dia Pembesaran Kalau untuk Untuk pembenihan Itu Pelakuannya Lebih khusus lagi Kalau di kita Di kerambah Gampang pak Tinggal pakai jaring Kayak gini pak Nanti bapak bisa lihat Saya Saya unjukin Pembenihannya Kita gampang Suman Emang di kita Ada sirkus Alar air PH nya itu tinggi Di sini Jadi Sekitar bulan Keberapa Itu ada virus pak Iya Itu kalau mati Mati pak Masal pak Jadi kita harus Hapal betul Iya Ada apa Potensi yang Dapat merugikan Kalau tidak tahu ya Kalau di itu Kita Karena Kalau kita kan Alam nih pak Airnya Kadang-kadang Tiket oksigennya Juga Kayak kemarin Gempah Kena juga Dampaknya Ada yang kena Tapi Tapi Kalau 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 untuk itu Kalau untuk Ngejar waktu Cepat Sama Resikonya Kecil Itu Bisa disangkal Ukuran sangkal pak Ukuran tiga jari Tapi itu Mungkin hasilnya Lebih dikit Bibit bapaknya Hasil penentu berapa Bulan kemudian Dari sangkal Kita kalau dari sangkal itu kan Per kilonya itu Bibit Sekilonya itu 70 ekor Sedangkan Kebutuhan Misalnya Kalau bapak Dibeli bibitnya Itu Ukuran kebul Silet pak Itu bisa 150 Atau 200 Digabar ya Kalau di mas Itu gabar Ukurannya Kalau di nila Mungkin belok Sebutannya ya Jadi itu Kalau belok itu Ukurannya sekitar 200 ekor Per kilo Itu sekitar Satu jari Jadi tapi Idealnya itu Kembali ke Sistem bioplok Idealnya itu Dari sangkal Untuk menjelang Ke panen Kalau ini kecil Itu potensi Untuk bioproduksinya Pakan dan yang lainnya Tinggi Cuman emang Resikonya Keuntungannya lebih besar Margin Ya Karena dihitung Sikijinya Karena kalau di Bioflok Itu tingkat Kepadatan Dari Perkibik Perkibik airnya Itu Padatnya Ditentukan Kalau dari Benih kecil Itu bisa Contoh misalnya 1500 Kalau dari Ungkuran sangkal Paling bisa 500 Ya Kuantitasnya Nah itu kan Kalau kita Bapak Benihnya dari Belok Itu kan Bisa dipecah Pak Kalau Bapak Misalnya Wah yang awal Belok dulu Besarnya dipecah Diayak Disortir Yang besar Yang besar Yang kecil Ada Tetap Bapak Mengemat Tapi mungkin Ya Satu Kolam 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 Buat Sortirannya Ada Jadi Setiap Diayak 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 Harus Harus Itu Pak Jadi Tingkat Kepadatan Itu Mesti Dihitung Jadi Misal Contoh Kita Diameter Bioblog Yang Kita Garap Ini Sekarang Di program Ketahanan Tiga Meter Diameter Tidak Bisa Melebih Kopasitas Yang Kepadatan Tingkat Kepadatannya Jadi Bapak Misalnya Target Tidak Mau Diganti Untuk Target Satu Ekor 250 Gram Itu Berarti Sekilo Empat Ada Ketentuan Standar Kepadatannya Ada Disesuaikan Dengan Luas Kubikasinya Bapak Lebih Daripada Itu Ukuran Bapak Ikannya Tidak Gede Pengarui Kecuali Bapak Misalnya Kolam Kolam Besar Itu Ada Satu Untuk Nambah Tingkat Oksigen Itu Maka Kinciran Tambah Lagi Erator Terus Kalau Dari Sisi Pakan Keramba Sama Bioblog Kalau Keramba Ada Pakan Alami Atau Memang Murni Nih Pot Pelet Semua Keramba Itu Karena Itu Liar Mungkin Ada Pakan Alami Cuman Kalau Di Keramba Kita Di Target Waktu Pak Kalau Kita Pakannya Kurang Otomatis Waktunya Kurang Kalau Yang Di Keramba Ini Kita Ada Sistem Diger Karena Harga Pasar Ikan Sedangkan Kalau Pasar Ikan Lagi Tinggi Itu Kita Bisa Geder Pak Ngejar Itu Kalau Di Bioblog Bapak Digeder Pakannya Over Dari Yang Ditentukan Standarnya Misalnya 3% Dari Bobot Tubuh Bapak Tingkat Asam Tinggi Resiko Kematian Bapak Ada Jadi Benar Benar Harus Standarisasi Dari Bioblog Itu Diperhatikan Keramba Kalau Kecuali Bapak Sistem Ras Sistem Ras Sirkulasi Karena Yang Bekerja Itu Sistem Filter Setornya Karena Kan Ada Ada Yang Bola Bola Bal Bal Itu Yang Buat Mikro Organismenya Itu Penting Pak Siap Mungkin Itu Gambaran Tentang Ini Ya Mungkin Nanti Kita Kalau Untuk Masalah Kita Diskusi Masud Dibanding Oke Nanti Kita Bisa Keci Salak Di Subang Itu Kalau Medras Ya Kalau Bawa Lihat Itu Sistem Keras Ras Itu Mencontoh Di Sistem Merderas Kayak Seluruh Seluruh Ya Itu Tingkat Kepadatannya Penuh Pak Bapak Bisa Penuh Tambahin Lagi Masalah Kolam Sekalian Kolam Ukurannya Yang Gede 5x10 Atau 5x7 Cuman Memang Kalau Di Kita Khususus Di Desa Kondang Jaya Itu Program Ketahanan Pangan Berdasar Rekan Wilayah Juga Kan Gada Keramba Sama Gak Ada Saluran Air Mungkin Yang Perlu Dikemakankan Bioflok Nih Satu Bioflok Sama Ras Pak Sama Ras Iya Kalau Sarang Iya Tapi Sistem Ras Gini Kalau Kali Bola Vlog Itu Itu Dia Mikroorganisme Yang Dipyara Sistem Sistem Pake Erator Tapi Kalau Kalau Ras Itu Pake Filter Bersin Sirkulasi Ada Lagi Tampak Model 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 Korang Koi Kan Pak Itu Ada Filter Lagi Tapi Nanti Pembuatan Sistem Ras Itu Kayak Bioflok Juga Nggak Air Beda Jadi Cirkulasi Udah Air Gerak Tempat Ininya Lebih Gede Dia Butuhnya Lebih Gede Programnya Mungkin Bioflok Oke Nanti Untuk Next Emang Emang Ada Satu Sistem Ada Ada Kekurangan Nama Kelebihannya Satu Bioflok Itu Emang Ekonomis Ya Cuman Pemantauannya Tuh Pemeriksa Harus Bener-bener Dicek Harus Seliti Ya Harus Seliti Untuk Perawatannya Itu Harus Bener-bener Kalau Ras Bapak Agak Gampang Simpel Yang Dicek Seman Filternya Tempat Filternya Ruang Filternya Kita Coba Perlu Diskusi Lagi Perlu Sudah Banding Lagi Ya Nanti Mungkin Mungkin Boleh Kita Kalau Mau Bapak Mau Lihat Oh Karam Air Teras Nya Gimana Disubang Tingkat Kepadatannya Itu Bisa Nih Jadi Lahan Kecil Tiket Kepadatan Ikan Itu Penuh Pak Kalau Bayaflog Udah Standar Standar Baik Mungkin Itu aja Dulu Ya Boleh Terima kasih Pak Andre Ya Berbincang Santai Dengan Kami Dari Pemerintahan Desa Kondangjaya Kembali Lagi Saya Ucapkan Terima Terima kasih Atas Waktunya Sekaligus Tadi Jaman Ikan Bakar Sama Lepas Mantap Mantap Berkat Ya Sama-sama Ya Sehat Rahmi Siap Terima Sih Dian Nardi Channel Sama-sama 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 Sama-sama